assalamualaikum halo guys welcome to zackley green kali ini saya mau bikin martabak telur plus nasi ala anak kos karena cara ini metode tercepat dan terpraktis enggak sampai 10 menit udah jadi sama kulit-kulitnya dan hemat juga pastinya ya karena modalnya cuman 3000-an oke langsung saja lah kita siapkan bahan-bahannya 4 sendok makan tepung terigu atau setara 40 gram pakai yang kiloan aja harga 400 rupiah satu butir telur bebek atau ayam ukuran besar harga 1700 sedikit nasi ini satu mangkuk kecil ya enggak tahu nih harganya berapa nanti dihitung belakangan aja kemudian daun bawang secukupnya ini sekitar 1000 rupiah kemudian ada air biasa 300 ml dan terakhir bumbu beri bumbu seperempat sedok teh garam seperempat sendok teh kaldu bubuk dan sedikit merica udah ini aja teman bahan-bahannya kalau dihitung-hitung cuman 3000-an mari mulai memasak siapkan mangkuk ukuran sedang seperti ini kemudian masukkan tepung dan airnya lalu beri sejumput garam kemudian aduk-aduk dengan wix atau sendok biasa aja nah ini juga cepet banget ya sebentar banget maksudnya tidak perlu terlalu lama cukup sampai tercampur merata aja dan tuh hasilnya itu pasti tidak menggerindel seperti ini ya karena airnya banyak tuh memang agak cair ya ini biar kulitnya gampang melebarnya nanti kira-kira seperti inilah ya kemudian di mangkuk lainnya bikin isiannya pecahkan satu butir telurnya kemudian tambahkan daun bawang dan semua bumbunya lalu diaduk-aduk cepat seperti ini aduk-aduk cepat biar kayak abang-abang yang jual martabak aduk-aduk sampai agak berbusa baru masukkan nasinya nah ini sudah cukup ya sudah kelihatan agak berbusa seperti ini lalu kita masukkan nasinya tuh ini sekitar satu centong semang layak atau mangkuk kecil seperti ini tapi sesuai selera aja sih untuk penambahan nasinya aduk-aduk sampai tercampur merata sudah tercampur merata kemudian siapkan teflon ini ukurannya lumayan besar ya punya green sekitar 25 cm gunakan api kecil saja dan tuang semua adonannya lalu putar-puter teflonnya agar adonannya lebih tipis sampai kalau bisa sih tipis mungkin ya sampai samping-sampingnya itu penuh nggak papa juga jika teflon teman-teman tidak terlalu besar boleh dibagi dua ya adonannya juga isiannya jadi dapatnya itu dua pieces ini ini green contohkan ukuran teflon green sekitar 1,5 sendok makan biasa ya ukurannya itu kemudian jika di pinggir-pinggirnya ini udah agak kering bisa ditarik seperti ini berarti udah boleh kita masukkan isiannya ya sekali lagi gunakan api kecil saja ya agar kulitnya tidak cepat gosong kemudian tuang semua adonannya isiannya maksudnya tekan-tekan sedikit seperti ini lalu lipat-lipat menggunakan bantuan dua buah spatula seperti ini ya agar lebih mudah soalnya kulitnya ini panas banget oh iya teman beberapa hari yang lalu green lihat subscriber green sudah mencapai 100.000 subscriber waduh green itu senang banget jadi green mengucapin terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah subscribe sudah like dan sudah nonton setia semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan lain-lainnya nah koalnya ini green senang banget nah setelah sudah terlipat sempurna seperti ini boleh kita masukkan sedikit minyak goreng dan goreng markabaknya kayak di abang-abang juga jadi ini prosesnya cuma satu kali oke aja ya teman jadinya lebih praktis boleh sambil disiram-siram seperti ini ya dengan minyak biar proses rumah tangannya itu lebih cepat sama kayak di abang-abang juga kemudian jika sudah kuning kecoklatan kita balik dengan bantuan sarang atau penyaring minyak seperti ini ya kalau green bilang yang disini itu serok atau saringan untuk meniriskan minyak-minyak itu biasanya nggak tahu tuh di kotor-kotor kalian apa namanya beda-beda pasti ya nah ini sudah matang boleh kita angkat dan tiriskan nah kemudian teman sini green mau kasih contoh metode satu lagi untuk pembuatan kulitnya biar kulitnya itu bisa tipis garing krispi gitu untuk takarannya sama aja cuman dikurangin airnya saja jadi 150 ml kemudian sini isiannya green pakenya mie indomie ya indomie goreng beri telur dan bawang daun juga boleh ditambahkan garam sedikit karena tadi sudah ada bumbu minyak kemudian kita buatan kulitnya disini green menggunakan kuas ini gua kuas blush on green tapi enggak pernah green pakainya karena terlalu besar untuk mengoleskan adonannya nanti jadi metode ini harus diperhatikan tingkat panas teplonnya tidak perlu tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh juga tidak panas jadi harus setengah panas seperti bikin kulit lumpi kemudian oles-oles seperti ini oles perlahan sampai permukaannya tertutup dengan tepungnya ini green oleh sampai habis ya tepungnya setelah merata seperti ini taruh kembali di teplon dan jika pinggirnya sudah rada kering boleh kita masukkan adonannya isiannya maksudnya lalu lipat jadi sudah tadi ketika kita akan mengoleskan adonannya ke teplon teplonnya diangkat ke atas ya agar tidak terlalu panas teplonnya kemudian goreng seperti tadi udah jadi nah ini untuk martabak nasinya kulitnya yang agak tebal tapi ini tetap crispy ya garing-garing gitu dan hasilnya itu tebal dan cantik Tuh ini garing-garingnya ya kemudian ini yang martabak nih ini juga tebal banget ya teman jadinya dan lebih garing pastinya karena tepungnya itu lebih tipis jadi itu metode pembuatan kulitnya itu sesuaikan selera teman-teman aja ya tuh ini jadi martabak minyak wow ini tuh tebal banget ya teman tapi jika teman-teman tidak mau terlalu tebal seperti ini bisa dibagi dua isiannya ya jadi tepungnya itu ditambah lagi empat sendok makan jadi bisa untuk dua bagian dua buah dua pieces martabak maksudnya ya tapi jika teman-teman mau diperkecil lagi atau teplonnya kecil juga boleh banget ya pokoknya ini disesuaikan selera teman-teman aja kita tinggal menambahkan tepungnya aja untuk kulitnya tadaaaang martabak telur plus nasi ala Zagligdeng sudah jadi siap untuk dinikmati jadi seperti ini teman penampakannya cantik ya dan rapi gitu oke mari kita icip selamat makan jadi rasanya itu mirip banget sama martabak telur abang-abang yang jualan di gerobak teksturnya garing di luar dan lembut di dalam dan pastinya lebih kenyang ya makannya tapi kalau teman-teman tidak mau mengisinya dengan nasi atau mie pakai telur aja juga boleh banget ya sesuaiin selera aja boleh dicocol apa aja juga ya Nah kalau Green lebih suka yang martabak nasi ini ya karena itu tuh mirip banget rasanya dengan martabak telur pada umumnya untuk mie ini keganggu sampai bumbu mie nya itu tapi ya sesuai selera aja tetep enak banget kok oke sampai disini dulu terima kasih telah menonton Muhammad jika ada salah kata dan jangan lupa pinjem jempolnya sebentar untuk klik like dan subscribe jangan lupa juga klik tombol loncengnya karena akan ada resep praktis enak selanjutnya terima kasih selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati